Halo selamat datang kembali di channel Yandri Weyoda bersama gue Yandri disini welcome to gubicbag oke di video ini gue bakal jawab pertanyaan soalnya banyak kemarin kan ada yang di YouTube gue mengenai pengetahuan tentang pesan besok fit karena kan gue pernah disana 8 bulan nya dan gue bikin konten itu kalau kalian penasaran sama kontennya kalian boleh cek link di bawah deskripsi nah situ karena situ gue serta-in DM dan banyak DM gue yang DM Instagram nanya tentang pesan besok fit jadi gue bakal jawabnya disini soalnya banyak banget yang DM jadi gua kewalahan jadi gue balasnya sini dari beberapa DM tersebut gua udah koreksi beberapa pertanyaan yang akan gue jawabnya langsung aja ya dari Iya Dewi Dewi Ayu Amelia Bang mau tanya nih kerja di PT BPP itu berapa gaji sebulannya soalnya barusan saya ngasih lamaran ke kantor pekan baru itu biar saya tahu Bang cepat terus DM saya ini ngotor lagi ya gue bakal jawabnya kalau soal gaji itu enggak ada soal gaji itu enggak ada soalnya gaji situ harus minimal ada harus ada nasabah yang jalan selama nasabah jalan maka gaji lu bakal keluar dengan apa dengan target minimal 21 lot gaji lu bakal keluar tuh 1 juta 950.000 itu lawan Oke next dari Adelia M Rusli Bang aku kan aku mau tanya keluarga aku ada yang kena tipu 250 juta sama orang dan orang itu bilang dari perusahaan best profit itu benar apa enggak Bang awalnya mulanya mulanya nyatur 50 juta sampai 250 juta jumlahnya tapi orang yang datang ke rumah tiga orang dia bilang dari best profit Oh setengah bagus sih kalau di best profit tuh minimal tuh tabungan harus buka tabungan minimal 100 juta mungkin mungkin ya 50 juta mungkin itu DP mungkin 50 50 50 sampai 250 juta semuanya sih kalian bukan kena tipu karena disitu kan perusahaan trading ya perusahaan trading kalian enggak tahu sebenarnya kalian terlalu bagi calon-calon nasabah tuh terlalu tergiur sama keuntungan yang dijelasin sama marketing hingga tertariklah anpa mengenal risiko yang namanya marketing pasti jelas sih enggak enggak ada yang namanya ini bakal rugi itu enggak ada karena kan yang mereka dapatkan juga dari calon nasabah komisi nasabah dapat komisi dari transaksi nasabah dapat allowance dari kantor lumayan kan jadi resikonya tuh kalau kalian transaksi kan yang yang mendampingi kalian transaksi kan itu biasanya manajernya ya nah mengambil satu lot jadi satu lot tuh ini jelasin kerugiannya satu lot itu kalau kalian mengharap harga naik tapi harga itu turut 10 poin maka uang nasabah itu disedot 1 juta dan kalau nginap itu jaminannya juga 10 ke 10 poin berarti sekitar 100 jutaan lah per satu poin jadi kalau nginap sampai berhari-hari sampai equity nya habis ya harus top-up lagi pokoknya bisa beruntun kerugiannya ya nasib-nasiban juga lah kalau apa kena risiko top-up kembali lagi kalau poinnya naik dari Bivari Rahmat ada dapat lowongan nah disini tertulis ya lowongan kerja wall interview jalan Asia Afrika nomor 133 1137 dibutuhkan segera admin konsultan resepsionis staff administrasi IT support staff accounting dan marketing sebenarnya sih ya kalau perusahaan besok itu buka lowongan seperti ini ini kan ada admin konsultan resepsionis staff administrasi IT support staff accounting dan marketing itu bullshit aja yang dibutuhkan oleh itu pasti marketing seandainya nih kalian masukkan di bagian staff admin lulus lulus dan ntar tes dibujuk-dibujuk-dibujuk pasti kalian ujung-ujungnya pindah ke konsultan marketing itu hanya kalau enggak lolos pun banyak kan itu kan gue nih sedangkan yang sekalitas kan itu berminggu ya sekalitas tuh kadang 50 orang 60 ada bisa sampai 100 200 itu kan pasti seling-selingkan ada yang tidak lulus ada yang lulus yang lulus itu dipisahkan Nah itu diberi lulus lagi sama orang itu dan yang gak lulusnya terserah mau ada mau tes lagi juga ada apa kesempatan kedua katanya ya kesempatan kuda ini dialihkan ke marketing konsultan namanya kalau di yang tertera disitu ya nah situlah ikut tes nanti dibujuk apa dijelaskan komisi apa semuanya dijelaskan yang namanya risiko dijelaskan juga tapi apa memperdaya seakan-akan kita mendengar tuh ah risikonya kecil banget tapi aslinya itu risikonya gede nah situ aja di brand wasro sama orang itu sampai kita memasukkan jadi nasabah itu keluarga kita sendiri karena target orang itu kan dari R1 pribadi keluarga kalau R1 kan keluarga kalau R2 akan kenalan kalau R3 itu enggak dikenal sama sekali soalnya kan kalau meyakinkan keluarga kan apalagi kalau kalian yang kerja situ pasti ya cepat percaya lah ya kan angkanya itu kebanyakan yang pada rugi tuh keluarga-keluarganya yang kerja disitu karena tergiur sama uang besar ya kan Oke next dari bulan Mas Dali Halo Bang ini Henry mau tanya nih sistem kerja di BPP itu seperti apa sih Bang dan apa ya kerja di sana tidak digaji kebetulan saya Senin ini interview sekalian training juga disana bisa dijelaskan tidak banget ya kalau masalah gaji ya memang enggak ada gaji yang bergaji itu sebenarnya ada di kantor itu seperti kalau manajer udah pastikan karena karena kaki-kakinya itu udah banyak kalau sudah sampai manajer itu kan BSM BSM itu udah gaji empat juta perbulan udah gak udah ada gaji pokok cuman ada target Nah gitu kalau seperti OB resepsionis driver IT itu beda lagi gajinya itu memang ada gajinya yang enggak ada gaji itu cuma marketing konsultan jadi disini kita yang mencari nasabahnya ya Bang itu kita mencari nasabahnya sendiri atau nanti ada kelompoknya kan ini kan ya lu kan masuk kerja ada referensi ya misalnya lu referensi gua yandri nah lu masuk nanti gua nanti kan lu training sekitar semingguan ya di ruang training dijelaskan segala-galanya sampai lu paham sehingga lu mau menawarkan eh keluarga lu yang mau yang mau masuk ke pusat itu mau main trading Nah gua gua juga bakal beri ngasih lu caranya cara meyakinkan meyakinkan keluarga lu untuk gabung kalau pribadi sih ya sama juga sebenarnya nyari nasabah pribadi nggak ada yang namanya kelompok misalnya si A sama si B nyari nasabah nih ya yang B dapat yang enggak bakal cipta cipratan karena kan dia pribadi-pribadi-pribadi tapi kalau eh lu punya kaki kaki misalnya lu punya kaki dua si A sama si B misalnya si B dapat lu juga dapat cuman perkaliannya beda kali keuntungannya yang diatas paling 30.000 per perlot ya perlot taksasi nasabah nah yang yang punya nasabah langsung itu 150.000 perlot nah yang si A ini enggak dapat apa-apa tuh oke next dari internetnya ada gambar-gambar gitarnya nih siapu Cino 22 Mas mau tanya sekitar tujuh hari lalu seter uang di BPF janji modalnya bisa diambil semua kok ternyata uangnya bilangnya tinggal 17 juta tinggal 17 juta aja gimana caranya uang satu juta itu bisa dibalik lagi kasih yang temen saya kalau tinggal maju 7juta berarti itu akun lu kena risiko mungkin temen lo eh transaksi nih di harga 1555 contohnya ya masang eh misalnya dua lot ya ya dua lot ya misal memasang dua lot totalnya harga turun di eh 1540 jadi 15 poin ya uang temen lo itu bakal ditarik 15 juta belum lagi kalau nginepnya jaminannya kalau segitu udah pasti harus top up karena lo udah ngutang di bursa yang ngutangin lo untuk beberapa hari sampai lo top up kalau lo nggak top up udah akun lo kekunci udah nggak ada apa-apa lagi udah nggak bisa ditarik nggak bisa buka nah gitu resikonya gitu Oke next dari Nita ke pagi kak pagi maaf banget ganggu sam sepagi ini oh oh dia dia ngecatnya jam 23 subuh 13 anjir aku baru aja lihat YouTube temen kakak yang bahas kerja di Best Profit aku mau nanya dong Kak perusahaan itu baru aja butuh karyawan staff konsultan manajemen dan wakil bilang berjangka kalau boleh tahu apa itu kerjanya sama seperti kakak yang nggak digaji itu selama tujuh bulan maaf Kak soalnya aku bener-bener nggak tahu tentang perusahaan itu dan aku asal-asalan ngelamar kesana makasih Kak ya seperti gue bilang tadi ya yang perusahaan itu kalau buka lawangan udah pasti banyak yang dibutuhkan tapi aslinya itu cuma butuh marketing doang nah nanti gua bahas di video selanjutnya saran aja nanti kita cari-cari lowongan yang di Facebook ya karena situ banyak orang-orang itu mencari lowongan komen aja di bawah ntar yang setuju kita lanjutkan video cari lowongan itu Oke next dari Alice Verbi Assalamualaikum Bang mau nanya abang bener ya pernah kerja di BPF aku penasaran nih Bang kerja di BPF itu gimana soalnya banyak banget berita beredar kalau abang bener kerja pernah kerja di BPF BPF itu gimana sih Bang terus kerja kita ngapain dan untuk gaji juga gimana Bang sebelumnya makasih ya Bang semoga mau menjawab ya kerjanya harus cari nasabah ada nasabah baru digaji oke next bagi Bang Yandri aku barusan habis lihat YouTube mu yang membahas soal BPF Bang dan aku langsung tertarik buat nanya-nanya lebih banyak soal BPF soalnya kebetulan kebetulan kemarin kemarin banget aku barusan lolos interview user dan udah OJT hari ini tapi ada hal yang bikin ganjel tapi Bang aku pengen tahu dulu nih kenapa bisa sampai enggak digaji berbulan-bulan gitu sih Oh iya sorry kenalin aku Irma dari Malang Bang enggak digaji berbulan-bulan berarti enggak ada nasabah itu aja karena atasan lo bakal nuntut lo untuk ayo kamu cari nasabah nanti di brewas-brewas lagi di training pribadi sama atasan lo training gimana caranya meyakinkan mungkin kalian pernah ada menawarkan cuman dia agak ragu karena kurang percaya sama kita nanti diyakinkan lagi dikirim info pas setiap hari soal keuntungan soal keyakinan menjanjikan gitu di brewas gitu sampai lu ada sahabat dan ada sahabat disitu lu baru digaji Oke next malam Bang mau tanya soal PT besokit boleh Oh ini dari bagas farezi itu abang kan kerja disitu selama 8 bulan ya ya bener nah dalam 8 bulan itu kan kata abang digaji cuma satu bulan aja katanya ya bener dia gua kan gua yang ngomong terus selama tujuh bulan itu abang digaji enggak dapat allowance atau bonti enggak Oh berarti ini udah masuk kerja ya soalnya dia udah tahu namanya allowance sama bonti kalau masukkan itu dikasih jabatan itu kalau baru BC ya bisnis konsultan baru Nah kalau lu dapat nasabah dan punya apa punya setiap satu naik bisnis konsultan closing itu lu ada gaji kalau nasabah lu jalan nah lu sampai lima kaki lu cari lima orang untuk kerja dibawah lu seperti marketing sebelum lu masuk lalu naik lagi jadi SBC senior bisnis konsultan kalau mau next level lagi lubang jadi habis SBC BSM nah BSM itu minimal harus punya margin se-1 M 250 juta nah dan setap kaki dua closing yang di bawah harus punya dua kaki yang punya udah punya nasabah nah kalau SBC kalau BC itu itu enggak ada margin enggak enggak ada bonti cuma dapat awal sama komisi komisinya gari 150 ribu nah kalau SBC lu punya kaki guys itu udah ada namanya lu dapat bonti bonti itu kali-kalian dari margin nasabah misalnya lu punya nasabah 3 dan margin lu disitu sekitar 1 M nah mungkin keluarlah beberapa 4 juta mungkin bonti lu allowance beda lagi dan komisi beda lagi sebenarnya Oke segitu aja ya gua jawab nanti kita kali lowongannya komen aja yang setuju untuk kita kali lowongannya di komentar Oke sebelum kalian mengakhiri video ini klik dulu subscribe karena yang subscribe itu kebanyakan cuma orang kaya bukan orang miskin Oke dadah